Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mas Ceku di GSA Galeri Senapan Angin Oke, kali ini saya gak bawa senapan Tenang saja, tapi nanti ada senapannya Entah itu apa ya Pasti penasaran kan ya Mari kita lanjut ke videonya Dan sebelum masuk ke video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar apa Bantu channel ini biar berkembang Biar bermanfaat untuk para pemula di luar sana Oke, lanjut ke videonya Oke, ini ya kawan Tadi yang saya bilang, ini senapan angin Apa namanya Kawan-kawan pasti udah tau Ini namanya AFC Itu ya kawan Air Force Ini ada tulisannya Air Force Walu melidah orang Jawa Ini senapan angin Yang udah Orang-orang udah pada tau Kegunaannya untuk apa Gitu ya Inilah senapan Big Game Rajanya Big Game Gitu ya kawan Ini sistemnya sistemnya Sistem tiup Jadi untuk chambernya ya Ya gini Kayak tongkat saja Dia lebih ramping Lebih fleksibel Dan Enteng gitu kawan Ini sih Pegang Enteng sih Karena beratnya itu di bagian belakang Karena belakang kan nanti di Sandar pakai bahu Jadi untuk bidikan itu dia nyaman Nggak oleng gitu kawan Jadi Lebih mantap gitu kawan Oke Untuk Ini Saya bahas dari mulai dari mana ya Dari laras saja ya kawan Seperti biasa dari laras Ini di ujung sini ada Cret untuk Perdam Ini biar Suaranya Nggak Apa Nggak kayak merton Atau nggak kayak bom suaranya Karena kalau Tanpa Perdam itu Suaranya Menggelegar kawan Nah ini Ini ada Pengganti perdam Ini namanya Kalau saya nyebutnya Ini Tutup laras kawan Tutup laras tapi bolong Gimana itu ceritanya Kan rada Rada Membingungkan Gitu lah Untuk Dreadnya ini ukuran 12 Biar cari perdamnya gampang Gitu ya Nggak usah yang Yang spesial-spesial Karena yang spesial itu Rada sulit carinya Gitu ya Untuk laras ini OD-nya OD 14 Wah mantap ini Busar sekali ya kawan Untuk larasnya Untuk alurnya Alur 12 Tadi OD-nya OD 14 Untuk panjangnya Ini Kurang lebihnya 65 cm Kawan Jadi untuk Apa Jarak jauh pun Juga Oke kawan Juga tergantung Skill sih Kalau Udah di Alam Kalau udah Berburu gitu Kalau skillnya Mumpuni ya Pakai senapan Apapun Juga Apa Juga pasti Kena gitu Kalau Skillnya Nggak mempunih Atau Skillnya Nggak terlalu jago Itu Mau pakai Senapan Apapun Pasti Ada Melesetnya Tapi ya Kalau menurut saya sih Pakai ini Itu Enak Karena dia Beratnya Bagian Belakang Jadi dia Nggak terlalu Oleng Saat Buat Widik gitu Jadi untuk Pemula-pemula pun Juga Enak Gampang Pengoperasiannya pun Juga Gampang Kawan Nah Gini Pengoperasiannya Sang Ini kan Ada Cancel Kongkangnya Cancel Kongkangnya Ini Didorong Ke Kemana ya Kedepan Dorong Kedepan Set Sampai Kunci Kalau sudah Kunci Tinggal Masukin peluru Nah Masukinnya Dimana Dari sini Atau dari sini Nah Dari sini Kawan Masukin pelurunya Kalau udah Seandainya Sudah dimasukin peluru Sini Ini kan ada Lubang laras Nah Kawan Dimasukin peluru Terus Ditutup Nah Jangan sampai Nggak ditutup Kawan Nanti Gimana ya 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 Bahaya lah Kalau Nggak ditutup Gitu ya Kalau udah tutup Tinggal Ditarik Triggernya Tapi jangan Ini di ruangan Tertutup Nggak boleh Bledaskan Senapan Atau Nggak boleh Nebah Gitu ya Kawan Ini pun Juga bisa Mutar Nah Ini Juga Perlu Di Dikasih oli Di sini Bagian sini Dan Sini Biar dia Lancar Untuk Mukulnya pun Dia Tambah Ter Gitu Kawan Tambah Oke Kalau Kalau Dianya seret Atau Madat Itu Untuk Daya dorongnya Itu kurang Ya kawan Jadi untuk Power Yang dihasilkan Pun juga Kurang Oke Gitu Jadi Rajin-rajin Di oli Tapi jangan Keseringan Cukup Satu minggu Sekali Atau Selesai Buat Berburu Gitu Kawan Jangan Sampai Sehari Tiga Kali Kayak Minum Obat Nanti Oke Terus Selanjut Untuk Manometer Ada Di Bagian Bawah Sini Kenapa Kalau Nggak Dibawah Karena Ini Sistem Tiup Jadi Bagian Sini Depan Sini Nggak Ada Angin Jadi Yang Ada Angin Dari Tabung Masuk Kesini Dan Kesini Kalau Sudah Ditembakkan Ya Keluar Dari Sini Dari Laras Gitu Ya Kawan Oke Untuk Tempat Pengisian Angin Disini Kan Manometer Untuk Tempat Pengisian Angin Ada Di Sebelah Kirinya Kiri Yang Kiri Itu Mini Kupulur Tempat Pengisian Angin Yang Kanan Itu Manometer Gitu Ya Kawan Semoga Dimengerti Untuk Relnya Ini Kita Relnya Untuk Rel mounting Ini Pakai Ukuran 12 Yang Gampang Dicari Saja Ya Karena Yang Ukuran 12 Itu Apa Bawaan Teleskop Itu Juga Ukuran 12 Gitu Disini Gini Bentuknya Mohon Dilihat Dan Di Bawah Sini Ada Pegangan Tangan Pegangan Biar Tidak Sakit Karena Ini Apa Namanya Buluk Itu Apa Ya Tumpul Tidak Tajam Kalau Yang Ini Kan Radak Radak Tajam Walaupun Tidak Bisa Meluka Kan Radak Tajam Jadi Untuk Dipegang Itu Kurang Efesien Kurang Nyaman Jadi Dibuatkan Ini 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 Pakai Bahannya Pakai Dural Ini Kul Dural Kawan Ternyata Ini Kita Perlihatkan Dari Sini Ini Dural Terus Ini Dural Ini Dural Ini kan Dural Set Satu set Kesini Kesini Itu Dural Dalamannya Untuk Sedalan Powernya Dimana Tenang Tenang Ini Juga Ada Sedalan Powernya Balik Saja Ya Kawan Biar Pada Ngerti Untuk Sedalan Powernya Dimana Wow Dimana Yang Tahu Yang Belum Tahu Tak Kasih Tahu Yang Sudah Tahu Diam Saja Kawan Ini Untuk Sedalan Powernya Ada Disini Ini Sedalan Power Ini Ada Tandanya Ini Kalau Muternya Ke Kanan Itu Tambah Powernya Nambah Kalau Muternya Ke Kiri Nah Ke Bawa Gini Nah Itu Ngurangin Power Gitu Ya Kawan Keliatannya Sih Kayak Gak Ada Setelan Powernya Gitu Ngimpet Cara Jawabannya Kawan Setelan Powernya Delik Jadi Tapi Ya Kalau Sudah Tahu Sih Pasti Langsung Nah Disitu Setelan Powernya Tapi Bagi Pemula Kan Belum Tahu Jadi Mana Setelan Powernya Gak Ada Ya Disini Ini Setelan Powernya Kawan Ini Loh Ini Gitu Dan Untuk Triggernya Ini Trigger Matte Atau Iya Trigger Matte Dia Lebih Enteng Gitu Dan Untuk Tabungnya Ini Menggunakan Yang 500 CC Kawan Jadi Untuk Daya Apa Daya Tampung Anginnya Dia Lebih Banyak Gitu Cuman Untuk Tekanannya Aman Di 2700 PSI Kawan Karena Kalau Kelebihan Muatan Itu Rada Bahaya Kawan Kalau Senapan Ada Garansi Kalau Nyawanya Itu Gak Ada Garansi Kawan Gitu Untuk Sandarannya Sandaran Ini Ada Karet Mentah Ini Enak Si Dipegang Buat Bidik Coba Enak Sekali Kawan Buat Bidik Ini Kan Ada Gimana Keatasnya Gitu Jadi Untuk Bidikannya Ini Empuk Ya Enak Si Dan Untuk Sandarannya Ini Pake Bukan Karet Ini Plastik Tapi Si Ya Enak Enak Saja Enggak Terlalu Keras Gitu Ini Enggak Dikasih Baut Karena Rada Bahaya Kalau Dibaut Baut Baut Terus Gencengin Kendorin Kendorin Eh malah Tau-taunya Bolong Itu Yang Bahaya Jadi Enggak Ditaruhin Baut Gitu Kamu Dia Muter Muter Gini Emang Gitu Muternya Enggak Akan Kemana Kok Dibuat Buat Membah Ini Enggak Enggak Kedepan Ini Ada Kenjannya Sini Kalau Kebelakang Bisa Langsung Copot Gitu Kalau Enggak Pertanya Ini Ini Pun Juga Dilapisi Pake Apa Namanya Solasi Tau Disana Nyebutnya Apa Saya Pun Saya Enggak Tau Kalau Yang Bahasanya Beda Selain Solasi Itu Silahkan Di Comment Setiap Daerah Daerah Mana Dan Namanya Itu Apa Ya Oke Dan Untuk Harganya Kita Kasih Tau Harganya Cuma 4.500.000 Rupiah Senapan AFC 4.500.000 Wah Mantap Itu Kalau Kalau Mau Apa Harga Spesial Langsung Kunjungi Nomor Nomor Yang Tertera Di Atas Ini Atau Di Atas Ini Itu Yang Pegang Saya Sendiri Nanti Kalau Mau Harga Spesial Nanti Kita Kasih Harga Bisik Bisik Ya Cuman Kalau Ini Harganya 4.500.000 Nanti Kalau Bos-Bosnya Mau Ambil Selapan Ini Kita Kasih Potongan Gitu Entah 100 200 300 400 500 Siapa Tahu Dapat Potongan 1.000.000 Mantap Ya Gitu Oke Untuk Cara Pemesanannya Bisa Ada Cara Transfer lunas Dan Bisa COD Kalau Transfer lunas Barang Dikirim Setelah Ada Bukti Transferan Gitu Ya Kawan Kalau Sudah Lunas Pembayaran Gitu Kalau COD Gampang Sekali Kawan Bayar Setelah Barang Nyampe Plus Bayarnya Pun Juga Ke Kurirnya Jadi Gak Usah Transfer Kesini Kalau Gak Ada Uang Cash Transfer Saja Ke Kurirnya Minta Nomor Rekling Kurirnya Gitu Untuk Persaratannya Pun Juga Gak Maha Sekali Tanpa DP Sepeser Pun Kalau Foto Apa Persaratannya Tinggal Foto KTP Kalau Apa KTP Sesuai Dengan Alamat Itu Tanpa DP Sama Sekali 0 Rupiah Atau 0 DP Jadi Lebih Aman Sekali Gak Usah Takut Penipuan Tenang Saja Kami Bisa COD Tinggal Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Terus Barang Segera Diproses Dan Apa Pengirimannya Pun Juga Enggak Enggak Asal Kirim Gitu Kawan Disini Itu Dites Dulu Dites Akurasi Dites Kebocoran Dan Diuji Dan Dicek Lain-lainnya Kalau Udah Lulus Dan Siap Kirim Itu Baru Dikirim Gitu Ya Kawan Intinya Dari Sini Ngasih Yang Terbaik Untuk Kawan-kawan Disana Gitu Ya Oke Untuk Video Video Kali Ini Saya Rasa Sudah Cukup Saya Pun Sudah Lelah Itu Ya Kawan Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Salam Satu Hobi Salam Cedar Dari Saya Mas Ceku Sampai 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 Sampai